Upaya untuk menurunkan angka stunting di Ibu Kota menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar rapat pimpinan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta Rabu Siang. Usai rapat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menurunkan angka stunting di Ibu Kota menjadi 5%. Sebagai langkah awal, Heru menyebut Pemprov DKI Jakarta akan menyelesaikan sinkronisasi data stunting bersama Kementerian Kesehatan. Selain data, Pemprov DKI dan Kemenkes akan menyelaraskan program kesehatan yang berkaitan dengan pengentasan stunting dari dua kelompok rentan yakni ibu hamil dan bayi berusia 6 hingga 24 bulan. Menkes menekankan identifikasi didi stunting sangatlah penting karena mengidap stunting sama dengan penyakit kanker stadium akhir yang sulit ditangani. Kita kan baru launch data stunting nasional yang turun dari 24 ke 21. Nah Bapak Presiden kan pengennya ke 14 di 2024. Saya tadi datang ke Pak Gub, Pak Gub, negara-negara maju itu kan di bawah 5. Yuk kita kasih hadiah ke Bapak Presiden. Ini belum janji ya Pak Gub ya. Yuk kita kasih hadiah ke Bapak Presiden. Ada provinsi yang kalau bisa di bawah 5. Karena DKI sekarang posisinya di 16. Nah jadi kita bicarakan tuh gimana caranya kita bisa kasih contoh satu provinsi di Indonesia itu sama-sama negara maju level stuntingnya. Dan Pak Gub komit karena saya gak mungkin bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari Kepala Daerah. Yang pertama adalah tentunya sinkronasi sisi data. Data kami sudah punya, Pak Menteri sudah punya tinggal dikombinasikan saja. Mungkin 1-2 hari nanti Pak Menteri bisa menyampaikan. Setelah itu tadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran kami masuk ke posisi kelapangan bisa ke Paus Yandu. Tadi Pak Menteri memerintahkan juga di posisi kelas 7 ya. Atau SMP diberikan makan tambahan dan vitamin. Itu pun saya dengan jajaran nanti turun setiap tadi bersepakat setiap hari Rabu mereka ada makan bersama menambahkan vitamin. Ada beberapa poin-poin yang diarahkan oleh Pak Menteri yang termasuk ibu hamil termasuk setelah melahirkan sekian bulan. Nanti mohon Pak Menteri bisa menjelaskan kami dari Pemuda DKI sudah bersepakat untuk melaksanakan itu. Budi memastikan apabila data Pemprov DKI, Kemenkes, dan BKKBN telah tersinkronisasi dengan baik, pihaknya akan turun ke lapangan berdasarkan nama dan alamat. Mohd. Heri Mustafa, Jack TV Terima kasih.